Tidak mudah bagi Putri Kusuma Wardani untuk bisa berada di babak semifinal Taipei Open 2024. Ia harus bersusah payah mengalahkan unggulan pertoba, andalan tuan rumah Tai Suying secara rubber game. Nah, lawan selanjutnya rekan senegara Tai Suying kembali menghadang langkah Putri Kwe menuju laga puncak. Chiu Pinchen siap membalas kekalahan Tai Suying. So, Putri Kwe harus mempersiapkan strategi Jitu agar tidak masuk ke dalam permainan Chiu Pinchen. Nah, jika Putri bermain penuh ambisi, persis ketika berhadapan dengan Tai Suying di babak sebelumnya, maka tiket final akan lebih mudah didapatkan. Sorakan penonton stadion bakalan lebih ramai lagi menuju babak puncak. Putri Kwe setidaknya harus bermain fokus dan percaya diri, agar tekanan penonton tidak jadi alasan permainannya jadi buyar. Ya, meski sudah mengalahkan andalan tuan rumah, lawan berikutnya memiliki peringkat di bawah Putri Kwe, yakni di ranking 45 dunia. Sedangkan Putri di ranking 34 dunia. Namun keduanya pernah berjumpa di ajang Thailand Open 2024, dimana ketika itu Putri Kwe kalah dramatis melalui pertarungan 3 game. Head to head mereka bukan jadi penentu siapa yang akan menang. Keduanya sama-sama punya peluang besar menuju podium. Namun harus diakui, permainan Putri makin terarah bagus, mentalnya makin oke dan fokusnya juga kian terjaga baik. Ya, modal besar ini bisa mengantarkan Putri merebut tiket final. Mampukah? Mari kita nantikan. Terima kasih telah menonton!